Ini akan mendorong kemandirian di pupuk kita, jadi tidak banyak bahan baku yang impor dari luar, sehingga kalau negara yang di mana kita impor ada problem, di sini juga menjadi masalah. Seperti perang di Ukraina, itu bermasalah bagi semua negara, utamanya perhujan-perhujan pupuk. Sehingga sekali lagi saya sangat mengapresiasi pembangunan industri amonium nitrat ini di KATIM dan kita harapkan akan menjadikan kita semakin mandiri di dalam berproduksi pupuk jutan air. Pak, ini nanti akan berdampak ke produksi pertanian kita, Pak, seberapa bisa sempat optimis itu? Iya, kalau pupuk kita semakin meningkat produktivitasnya, tentu saja yang kita salurkan kepada petani juga akan semakin pasti. Berapa ton yang dikirim kepada petani, kemudian kepastian mengenai timing kapan petani menggunakan pupuk juga bisa diatur oleh kementerian sehingga betul-betul musim tanam tidak mundur gara-gara pupuk. Produksi kelas tidak turun gara-gara pupuk. Ini yang kita harapkan. Dan kalau bisa, memang masih sisa dari 21 persen, dikurangi 8 persen karena sekarang sudah diproduksi oleh PT KATIM Amonium Nitrat, sisanya masih 13 persen, bisa selesaikan sekalian. Sehingga 100 persen bahan baku untuk NPK itu ada di dalam menteri. Ini akan lebih memastikan, memastikan bahwa petani pupuk itu kita selesaikan sendiri di tanah air. Pak, ada pupuk itu ada di tambahan untuk? Ya, ini kan kita, tahun kemarin itu hanya 4,7. Ini akan kita kejar menjadi 9,5 juta ton. Sehingga kepastian pupuk, petani itu total ada dan disubsidi. Sudah kita, teman-teman, sudah kita dijarakan di lapas pada kota. Dan juga kita sepakat bahwa itu akan dilakukan untuk tahu. Ya, setiap tahun itu pasti ada gagal panen, ada karena banjir, ada karena musim panas yang panjang, ada juga karena hama. Yang paling penting jangan sampai itu mengurangi dalam jumlah besar produksi kita di setiap tahunnya. Pak Trahim, Pak, saya lupa bahwa ammonium nitrat ini juga menjadi bahan baku bagi industri pertahanan kita, utamanya untuk melekan. Nah, kalau kita juga punya bahan bakunya, kita tidak tergantung dengan negara lain. Ini hanya, apa, keropelan saja yang perlu diindustrikan, perlu diproduksi, tidak perlu. Terima kasih, Pak.